Oke pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek atau bagaimana cara mengetahui gold points atau gold coins ya di Nintendo Switch gitu. Dan setahu saya sih untuk gold coin atau gold points ini bisa dipakai untuk beli game gitu, jadi kalau mungkin kalian punya gold point yang cukup kalian bisa beli game atau mungkin beli DLC ya. Dan untuk gold point sendiri didapetinnya setahu saya sih dari game digital, jadi kalau kalian beli game gitu jadi semacam cashback gitu, cuman gak tau untuk produk fisikal gitu ya. Kayak misalnya Zelda Breath of the Wild ini atau Catherine saya gak tau juga sih dapet gold point atau enggak dan karena saya gak peduli juga. Tapi untuk ngeceknya gitu kalian cukup ke Nintendo e-shop dan saya ini aja sih kenapa gak di console settingnya gitu ya atau mungkin di account settingnya gitu. Jadi semuanya tuh hampir segala-galanya tuh di Nintendo e-shop. Mungkin karena Nintendo gak punya browser ya untuk konsolnya gitu mungkin karena takut ke hack juga gitu lewat browser kayak PS. Dan setelah kalian kebuka gitu untuk Nintendo e-shopnya tinggal kalian klik yang featured aja yang paling atas gitu dan disini kalian cukup klik yang lambang profile kalian gitu. Dan disini nanti akan muncul yang namanya available gold points gitu ya jadi bukan gold coin ya pokoknya gold points atau coin lah terserah lah gitu. Nah jadi disini kalian bisa membeli gitu ya suatu game dengan gold points atau gold coins. Dan disini nanti akan ada tulisan ya berapa yang kalian punya gitu dan dibawahnya akan ada tulisan equivalent berapa gitu berapa dolar. Dan untuk 70 gold points itu adalah 0,7 dolar. Mungkin kalau saya mau beli game yang harganya 1 dolar jadi saya cuma tinggal bayar 0,3 dolar gitu atau mungkin dipotong dari fund saya itu adalah 0,3 dolar. Dan ya jadi cukup segitu dolar sih untuk cara mengecek gold points atau mungkin gold coinsnya. Dan intinya gold points ini akuransi gitu ya bisa dibilang cashback gitu kalau di Tokopedia mungkin ya. Jadi cashback kalau kalian setiap beli game digital yang saya tahu gitu dan gak tau juga sih kalau yang game physical gitu. Dan untuk gold points atau gold coinsnya ini bisa dipakai untuk beli game lagi ya atau DLC mungkin. Dan ini jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya jadi cukup gampang banget untuk ngeceknya gitu. Tinggal kalian klik profile aja dan ya tinggal kalian buka Nintendo eShop dan kalian klik profile gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan thanks for watching. Bye bye. Terima kasih telah menonton!